Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dina Sosial terus berupaya untuk menampung dan mendidik para warga binaan sosial khususnya penyandang disabilitas di sejumlah panti sosial yang ada di ibu kota. Tidak hanya menampung, para penghuni panti juga diajarkan berbagai macam keterampilan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Seperti halnya yang terlihat di Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin yang berada di Jalan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur. Pantauan berita jakarta.com selasa 18 Maret 2014 tampak sejumlah penghuni panti yang menyandang disabilitas tengah mendapat pembinaan dan pendidikan keterampilan. Mulai dari bermain musik, pijat kesehatan, hingga penyiar radio. Kegiatan ini tentu saja disambut gembira para penghuni panti. Salah satunya adalah Alia, warga binaan sosial yang mengikuti pendidikan keterampilan penyiar radio. Ada instruktur kita ya. Kita nih, ada Kak Awan. Ada Kak Ina. Masih dipacarulaskan dari Jalan Dewi Sartika, nomor 200, Cawang, Jakarta Timur. Alhamdulillah, saya masuk ke sini, saya senang banget meskipun saya ada keterbatasan, tapi justru di sini tempatnya. Saya bisa menyalurkan bakat-bakat saya ataupun minat saya juga, terutama ya di bidang siaran ini. Saya senang banget ada tempat yang bisa menyalurkan bakat-bakat saya atau juga memberikan ilmu-ilmu buat saya dalam mengamalkan dari itu bakat-bakat saya itu. Sementara itu, Kepala Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin, Eti Supriyati, saat ditemui berita jakarta.com Senin kemarin mengatakan, dengan adanya berbagai kegiatan yang difasilitasi oleh dinas sosial ini, diharapkan para warga binaan sosial yang memiliki keterbatasan dapat menyalurkan bakatnya, sehingga mereka dapat hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat dan juga memiliki penghasilan yang madai. Kami di sini, WBS yang kami bina adalah seperti yang tadi namanya PSBN Cahaya Batin, yaitu orang-orang netra, disabilitas netra. Jumlah WBS yang kami bina sekarang ini kurang lebih sekitar 75 WBS. Ada potensi di dalam kesenian, di sini juga ada kami grup musik, band yang namanya adalah Cahaya Batin, ada namanya Squad Wizard. Di situ mereka dilatih, dari sana mereka dilatih selama satu tahun. Sebelum mereka berpraktek, kita berikan dulu teori-teori. Saya berusaha untuk membimbing anak-anak binaan kami, WBS kami, menjadi anak-anak yang berguna. Selain itu juga mereka juga sesuai dengan visi-visi kami, menjadikan mereka mandiri dan berkualitas. Dari Jakarta Timur, Tim Berita Jakarta melaporkan.